Halo selamat sore teman-teman Ketemu lagi kita di channel Bang Lovaro Pada sore hari ini Saya mau mengenalkan Tanaman Di dalam dunia Spiritual atau kebatinan Yang cukup dikenal orang ya teman-teman Tapi mungkin teman-teman banyak Yang belum mengetahui secara fisik Secara fisik Tapi sebelum saya Mulai mengenalkan Terlebih dahulu Saya mengucapkan salam Selamat sore Assalamualaikum Shalom damai sejahtera Dan um swastiastu Dan namo buddhaya Nah teman-temanku semua Di sore hari yang berbahagia ini Saya minta tolong yang belum subscribe Tolong bantu subscribe Tanpa dukungan teman-teman Channel ini tidak akan ada apa-apanya Dan juga nanti tolong bantu Like, komen, serta tolong bantu share Teman-teman ya Nah Teman-teman Dulu di video-video saya sebelumnya Saya sudah mengenalkan yang namanya Pohon atau tanaman Tanaman pohon bidara Nah inilah yang dinamakan Tanaman pohon bidara teman-teman Kebetulan dia lagi berbuah Dan rasa buahnya ini manis teman-teman ya Bagi sebagian orang Ini juga dikenal dengan tanaman Yang disebut dengan Apel India Ini bisa dimakan teman-teman Dan rasa manis Sangat-sangat manis teman-teman Nah daunnya ini teman-teman Atau pohonnya ini Terlebih daunnya Sekarang Banyak digunakan untuk mengusir sihir Mengusir sihir Karena Di salah satu Agama Dia Muslim Di Al-Qurannya Ya Ada Menyebutkan tentang Bidara Daun bidara Mampu mengusir sihir Ya mampu mengusir sihir Dan sekarang Saya lihat Sudah banyak Di Perjual belikan Dalam bentuk teh Dalam bentuk teh daunnya Dikelola Dikelola Kemudian dibuat dalam bentuk teh Atau disajikan dalam bentuk teh Nah Jadi teman-teman yang Belum mengetahui tentang bidara Inilah dia namanya Pohon bidara Teman-teman Ya Pohon bidara Dia bisa mencapai tinggi sekitar 3 atau 4 meter Ya Bila diletakkan di atas Eh di atas tanah Ya Ditanam di tanah Maka Dia kemungkinan besar Jarang berbuah teman-teman Jarang berbuah Hanya daunnya saja yang lebat Tapi kalau dibuat di dalam pot Seperti ini Seperti ini Seperti Tanaman ini Yang saya lakukan ini Maka dia akan melakukan Ya Kan berbuah sangat-sangat lebat Saya juga tidak mengerti Kenapa bisa seperti itu Tapi Itulah kenyataannya teman-teman ya Itulah kenyataannya Dan buahnya sangat banyak Ya Terkadang Buahnya ini Ya Terlalu banyak Sehingga dikonsumsi oleh Setangga anak-anak ya Sehingga ngambil-ngambil-ngambil Dan dimakan dan dikunyakan Rasanya sangat enak Dan sangat-sangat manis Nah Jadi bagi teman-teman Yang Belum mengetahui Pohon bidara Bagaimana Tetapi sudah mengetahui Namanya bidara Pohon Daun bidara Ya inilah dia Namanya Ya inilah dia Pohon bidara tersebut Teman-teman ya Ini yang dicangkok Ini yang ditanam dalam pot Ini cangkok dalam pot Dan biasanya digunakan orang Untuk Mengusir Jin atau sihir Dalam tubuh Ataupun di luar tubuh Dia pakai daun Dia pakai daun Ada juga yang dilakukan Untuk mandi Ada juga untuk mandi Dan ada juga yang dibuat Menjadi sejenis minuman Nah bagi teman-teman yang Belum pernah mengetahui Pohon bidara Tapi tahu nama bidara Inilah dia Teman-teman Inilah dia Namanya Sudah pada tahu ya Baik itulah teman-teman Video saya kali ini Dan Saya ucapkan terima kasih Dan tolong bantu subscribe Yang belum subscribe Dan tolong bantu share Video-video ini Agar orang-orang di luar sana Mendapatkan manfaat Dari video-video Yang kita upload Akhir kata Saya Bang Loh Faro Mengucapkan terima kasih banyak Dan salam sehat Dan terlimpahlah rezeki Dan keselamatan Dan kesehatan Kepada teman-teman saya semua Dan saya ucapkan Selamat sore